Maliaki 4, pasal 4, 5 dan 6 Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia itu Kepadamu bilang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Nah itu ada referensinya, ada bintangnya disini ya Nah bintangnya itu dilihat itu langsung tahu bahwa itu terjadi Digenapi pada masa Tuhan Yesus Ya digenapi, karena itu ada disana Matius 11 ayat yang 14, 17, 10, 13 Markus ada, Lukas ada, Jonas ada Dan itu jelas sekali Nah dikatakan disitu dan jika kamu mau menerimanya Ialah Elia akan datang itu Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya Kalau demikian mengapa Al-Lelitaurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Jawab Yesus memang Elia akan datang Dan memulihkan segala sesuatu Dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Jadi tahu ya, jawaban Tuhan Yesus jelas bahwa Elia itu sudah datang Siapa dia? Yohanes Baptis Itu adalah bahasa kenabian Jadi bukan Elianya datang Tetapi fungsi kenabian Elia mewakili perjanjian lama Itu sekarang diwakili oleh Yohanes Baptis Yohanes Baptis mewakili seluruh perjanjian lama Khususnya jabatan kenabian Itu artinya Jadi Elia sudah datang Tetapi orang tidak mengenal dia Dan memperlakukan senonut sekendak Kehendak mereka Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka Jadi ini bukan Elia nanti akhir jaman Ada Elia Bukan Tapi ada dua saksi nanti ya Di akhir jaman Nah saya tidak jelaskan itu Itu ada penjelasannya sendiri Oke terima kasih Sampai ketemu lagi ya Ada yang